secara logika, nanglar, dan argumentasi kita bahwa ini jelas gratifikasi. Kan sudah ada laporan. Sudah ada laporan sebelumnya yang pernah terjadi di luar dari kasus ini. Itu sudah jelas pidana, kan? Karena itu tidak dilaporkan, kan? Ini kan gratifikasi ini karena ada 3 orang yang terkait. Menantu, anak ke-1, anak ke-2 dikaitkan dengan kepala negara, kan? Dan saya pikir ini IKN ini akan terjadi state loss ini. Kalau itu dibatalkan state loss dan itu pidana, bro. Kerugian negaranya tinggi. Selamat datang di channel Abraham Samad Spika. Seperti biasanya, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Netizen ini sahabat saya juga. Bung Saud Sitomoram. Assalamualaikum. Sehat, Bung Saud? Sehat, Allah. Saya kalau lihat Bung Saud ini sudah berseri-seri ini berarti ada sesuatu yang mengembirakan atau masih tidak mengembirakan? Bung Saud, kan kita kita sudah lihat drama nih. Kita katakan drama Kaisang mendatangi KPK satu hari sebelum batas waktu 30 hari. Waktu selesai, 30 hari ya. Melaporkan dan mengklarifikasi tentang penggunaan jet super mahal yang digunakan ke Amerika. Dan kemudian ada pernyataan Pak Hala Nenggolan pada saat itu bla 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 bahwa nanti akan dianalisa dan kemudian akan diumumkan. Tapi hari ini ada pernyataan yang bertentangan antara pimpinan KPK Pak Nawawi dengan Pak Halas sebagai deputi pencegahan. Ini kok jadi begini Pak Saud? Ini bagaimana sih? Harusnya kan mudah aja nih di analisis. Menurut Pak Saud ini ini kan Kaisang sudah menggunakan nih fasilitas. Kan kalau gratifikasi itu termasuk fasilitas. Menurut kacamata Pak Saud nih? Pertama dari sisi Kaisangnya tentu dia aning ngeles nama saya, ngeles lah ya. Ngeles ya. Ya artinya last minute dia datang itu ngeles itu dorongan dari siapa. Tapi apresiasi tentu ada karena dia walaupun itu udah terlambat atau katakan itu last minute atau katakan itu sudah diributkan dulu. Kalau yang nama gratifikasi nggak mesti harus didorong-dorong orang lain. Itu kesadaran dirinya sendiri. Dari sisi Kaisangnya seperti itu. Tapi menjadi lebih kacau ketika kemudian KPK-nya menanggapinya kayak begitu. Oke. Ya baik itu oleh Pak Hala ataupun yang lainnya gitu ya. Jadi mereka tidak bisa menggambarkan sebelum membaca peraturan saja mereka sudah ngetahui bahwa anak penyelenggara negara itu sudah bagian dari tidak bisa diterima apa namanya masuk akal kalau dia gratifikasi tanpa ada maksud sesuatu. Oke. Jelas memang di pasal logitab pasal 12 nggak ada di situ dikatakan apa namanya anak penyelenggara negara nggak boleh gitu. Nggak ada tertulis begitu. Tapi kalau kita mengerti bahwa korupsi lah extraordinary crime makanya di dalam peraturan tahun 2019 peraturan 2 tahun 2019 ketika itu peraturan perkom pimpinan KPK di situ yang boleh memberi itu hanya kakek dan nenek kita. Kakek dan nenek kita pun kalau memberi kalau itu ada potensi konflik yang nggak boleh. Maksudnya gini nih. Ini nenek saya jadi gubernur nih. Oke. Saya di DPRD atau saya di pengusaha nenek saya ngasih ke saya itu punya potensi komplik of interest. Nggak boleh juga. Nggak boleh. Dan itu KPK harus bisa menilai itu. Oke. Nah itu sampai di situ. Jadi sekarang pertanyaannya kembali lagi kenapa dua ini pimpinan dan deputi yang bertanggung jawab terhadap itu kelihatan seperti gamang gitu. Oke. Nah itu sebenarnya itulah yang disebutnya kenapa KPK ini di bawah pemerintah. Sebenarnya itu. Jadi lagi-lagi menang-undang KPK. Oke. Kalau di zaman saya Pak Hala kencang kali ya kan. Berani dia ngomong pimpinannya juga begitu. Cepat ada ketentuannya di bawah 5 juta itu deputi dan direktur. Di atas 5 juta itu yang tanda tangan bahwa ini gratifikasi itu pimpinan. Jadi itu clear. Saya nggak tahu kita sudah diganti apa nggak peraturan itu. Oke. 2019 saya ingat saya. Jadi lagi-lagi saya katakan tidak perlu ada keraguan bahwa sebenarnya secara filosofis dia logika nanglar dan argumentasi kita bahwa ini jelas gratifikasi. Itu. Oke. Jadi jelas ya kalau menurut Bung Saud sendiri nih sebagai orang yang berpengalaman di dunia pemberantasan saya nih lebih pengalaman. Aku ingat benar itu. Dulu waktu masuk KPK saya ini diinduksi sama Antum gitu. Anaknya diinduksi sama Antum. Cuma kebetulan saya duluan. Bung Saud ini kan berpolemik nih. Banyak mengatakan bahwa Kaisang ini yang dia gunakan itu tidak termasuk gratifikasi dalam arti suap. Tapi ada juga yang berpandangan bahwa kasus Kaisang ini sudah masuk ke ranah pidananya. Gratifikasi dalam arti suap yang bisa dilakukan tindak lanjut oleh KPK untuk melakukan investigasi atau penyelidikan lebih lanjut. Ya. Kira-kira menurut Bung Saud nih kasus ini bagaimana sih kalau kacamata Bung Saud nih. Jadi kalau kita lihat data yang ada yang dilaporkan itu kan yang perjalanan ke Amerika dengan istri itu yang kemudian ada makan dan segala macam. Tapi kalau pimpinan juga paham kasus ini dia kan harus melihat helikopternya lebih besar. Kan sudah ada laporan. Sudah ada laporan sebelumnya yang pernah terjadi di luar dari kasus ini. Tahun 2023 sudah pernah. Persis. Jadi itu dikatakan bahwa itu sudah tidak bisa melaporkan. Itu sudah jelas pidana kan? Oke. Karena itu tidak dilaporkan kan? Oke. Oleh sebab itu kalau mereka mengholt ini dalam pengertian bahwa ini orangnya individunya sama pimpinan memang harus bisa mengatakan memanggil pengaduan masyarakat untuk kemudian mendalami ini. Kasus lamanya? Ya. Kasus lamanya. Jadi itu satu paket. Jangan dibuat pismil-pismil. Terpisah-terpisah karena individunya sama. Iya. Sekalian aja gitu. Jadi oke. Kami terima kasih kamu sudah lapor. Kami nanti akan putuskan. Tapi ini kamu punya satu lagi nih. Yang ini. Nah itu yang saya bilang pimpinan harus panggil pengaduan masyarakat. Oh. Dalam itu karena sudah lewat 30 hari. Dan itu pidana. Dan tidak pernah dilaporkan. Tidak pernah dilaporkan. Dan itu sudah pidana pasti. Ya. Jadi sekali lagi kalau dikatakan bahwa ini dalam case yang pertama karena harinya belum 30 hari itu bisa diterima. Walaupun sebenarnya Masih ada perdebatan. Masih perdebatan di situ ya. Karena di last minute dia datang ya oke lah kita akan bisa debat beberapa hari tentang itu. Tapi sebelumnya sebelumnya kasus itu cukup dan itu tidak hanya dalam pengertian. Karena gini ini kan gratifikasi ini karena ada 3 orang yang terkait. Menantu anak ke satu anak ke dua dikaitkan dengan kepala negara kan. Oke. Nah individunya juga satu gitu. Supaya jangan pismil-pismil. Artinya keluarga Mulyono. Iya. Jangan pismil-pismil jadi satu aja semuanya. KPK dalamin semua. Yang kemudian ketanya di Medan itu dengan yang katanya tidak pakai APBN segala macam itu. Dengan sederhananya bilang tidak pakai APBN dia juga gak ngerti kalau dibiayain orang lain itu adalah sesuatu yang Oh sorry bang. Berarti di Medan juga Bobi juga pernah menggunakan pesawat ini ya. Oh iya. Kan disebut-sebut. Itu kan perlu didalami. Makanya saya bilang KPK pimpinan KPK harus komprehensif menangan ini. Karena penyelenggara negaranya bapaknya itu satu. Iya kan. Jadi komprehensif semuanya gitu. Dan Bobi juga penyelenggara negara. Oh iya. Apalagi Bobi penyelenggara negara yang di Solo juga penyelenggara negara. Di Brand juga ya. Ya kalau kita kaitan dengan kasus yang disebut Roy sebagai geng Y segala macam itu. Memiliki Sophie ya. Yang memberi fasilitas itu. Dan kalau kita lihat bahwa ketika dia memberikan fasilitas itu kan ada konflik of interest. Karena Gibran kan pernah jadi Bupati Solo ya. Perusahaan Sophie juga di sana kan. Nah ini yang saya pikir agak ruwet sekarang ini. Orang nggak paham yang namanya komplik of interest. Oke. Nah itu saya kemarin dipanggil BPIP untuk bahas mengenai perkembangan 10 tahun terakhir ini. Saya jelaskan semuanya itu dimulai dari komplik of interest. Beberapa hari yang lalu juga teman-teman ICW juga sudah menjelaskan mengenai kurikulum komplik of interest. Karena ini memang awal dari semuanya yang tidak pernah dipahami oleh penyelenggaran negara siapapun di Indonesia. Mulai dari presiden sampai RTRW. Nggak ngerti namanya konflik of interest. Jadi Jokowi nggak ngerti juga ya? Nggak ngerti. Dia nggak ngerti bahwa itu langkah pertama. Ketika Anda tangga pertama Anda akan masuk ke tangga kedua dan seterusnya Anda akan jeblos. Oke. Sama dengan IKN. Itu kan konflik of interest cukup tinggi itu. Oke. Jadi berarti sebenarnya ini berawal dari konflik of interest ya? Itu yang banyak tidak dipahami orang. kita masing-masing menjustifikasi bahwa saya bukan penyelenggaran negara. Saya nggak terima uang di situ. Saya nggak kickback. Nggak ada pengaruh-pengaruh yang saya memutuskan itu atau peperosistensi kepada orang lain. Oke. Mereka tidak bisa menjabarkan bahwa konflik of interest itu dia awalnya oleh sesuatu yang sesungguhnya tidak terlihat. Oke. Absurd ya? Iya. Tidak terlihat. Jadi itu tapi dalam hati kita bisa menilai sebenarnya saya konflik of interest. Itu sebabnya harus ada pihak yang menilai seperti di Amerika itu office government of ethics yang menilai setiap orang itu punya potensi konflik of interest nggak di dalam hal ini. Contoh kita ambil kasus umur yang kemudian dikaitkan dengan Paman Sam segala macam itu. Paman Usman. Paman Usman. Itu dia nggak ngerti konflik of interest. Itu sebenarnya kalau badan yang ada di Indonesia menangkir konflik of interest kamu keluar. Nggak boleh. Seperti di Amerika ya? Iya. Office government of ethics disebutnya. Oh jadi seharusnya ada badan yang menangani itu ya? Iya. Saya kemarin di PPP sudah menyarankan itu supaya orang nggak bisa mengatakan saya tidak tahu. Contoh gini saya segera mengambil contoh yang saya sebut nggak tadi? Gubernur. Terus anaknya di Komisi E di DPRD membahas program yang disampaikan oleh Gubernur. Itu punya potensi konflik of interest sebenarnya. Oh nggak ini saya dipilih oleh rakyat untuk membahas ini. Iya betul. Tapi kamu bahas yang lain aja bukan yang ini. karena kamu di Komisi E ada kaitan dengan posisi bapak kamu yang akan menyusun APBN. Itu bisa diperdebatkan tetapi nanti harus ada satu logika argumentasi nalar yang bisa memastikan itu bahwa anak dan bapak tidak konflik of interest. Sedetail itu Pak. Oke. Dan menarik kan Bun Saud kalau kita merujuk di Undang-Undang 28 tahun 1999 ya penjelasan-penjelasannya bahwa penyelenggaran negara yang bebas bersih korupsi koalusi dan nepotisme mengenai gratifikasi itu kan bukan cuma penyelenggaran negaranya keluarganya juga ya sebenarnya. Iya. Dan mungkin Pak Saud lebih berpengalaman kasus-kasus yang ditangani KPK yang mengenai gratifikasi itu selalu berawal dari orang dekat dan keluarga ya nggak langsung penyelenggaran negaranya. Iya. Kalau langsung ke dia itu namanya koruptor bodoh namanya. Koruptor itu nggak ada orang bodoh. Koruptor itu orang pinter semuanya. Oke. Dia mengerti juga menghilangkan jejak gitu kan. Makanya orang sebut white color crime ya. Iya. Jadi itu sebabnya makanya ambil contoh yang tadi Bung Abram udah mulai dengan pasal 2 ya soal kerugian negara. Ini kan lagi rame nih sekarang. Oke. Ada banyak orang yang nggak paham bagaimana mengenai pasal 2 ini dikaitkan dengan ketentuan UNCSC. Ini kan rame nih sekarang. Oke. Sebentar itu kita bahas. Saya mau masuk dulu di konflik of interest ini Bung. Oke. Kan kalau kita lihat kasus Kaisang ini Gibran maupun Bobby pokoknya keluarga Mulyono lah. Ini berkaitan dengan konflik of interest. Konflik kepentingan lah kalau bahasa Indonesianya. Tapi juga kalau kita lihat lebih jauh Bung Saut sepertinya ada memperdagangkan apa itu pengaruh. Ya itu itu satu lagi yang mereka nggak pahamkan. Yang disebut sebagai influence trading gitu. Mereka nggak nggak bisa memastikan bahwa korupsi itu mereka hanya lihat segala sesuatu yang saya ambil uang itu dari bentuk cash and carry gitu. Kan itu selalu dianggapnya kayak gitu. Korupsi itu saya ambil entah itu ditransfer entah pokoknya saya mendapat sesuatu. Ada wujudnya. Ada wujud. Nah yang namanya kerugian negara itu nggak musti harus ada kickback. Itu sebabnya kalau saya dikit kembali lagi ke piagam PBB anti korupsi itu itu di Mudah-mudahan didengar Jan Ramsai dia. Oh Jan Ramsai membahas pasal 2 ya. Ini-ini diperluas bukan malah dipersempit pengertian kerugian negara dalam dalam kaitan konflik kopi interest itu nggak pernah orang menggabungkan itu. Kerugian negara dengan konflik kopi interest itu sangat dekat kaitannya. Dan konflik kopi interest semua kita sepakat bahwa itu adalah awal dari pintu masuk dari korupsi. Yang kemudian kita justifikat saya nggak terima tapi dia membuat keputusan semungguan kemudian negara rugi oke kamu nggak ngambil tapi perilaku kamu itu cenderung menguntungkan orang lain. oke walaupun tidak ada kickbacknya itu sebabnya waktu PBB mereview kita kita disuruh dijabarkan itu namanya state loss itu state loss itu bukan sesuatu yang terhitung Indonesia tidak memiliki daya saing dan orang nggak mau investasi ke yang namanya IKN itu karena sesuatu perilaku pimpinan itu sebenarnya komplik kopi interest itu potensi korupsi jadi jangan dilihat uangnya oke daya saing menurun rakyat tidak sejahtera ya akibat perilaku dia loh kan nggak sejahtera dong yang dikirim kawan-kawannya aja oke ya kan teman-temannya yang kemudian dikaitkan dengan apa namanya proyek strategis nasional kita tahu juga komplik kopi interestnya ini yang saya bilang definisinya jangan dipersempit komplik kopi interest itu dia diperluas jadi pintu masuknya itu sangat banyak yang kemudian kita selalu mengatakan karena dari awal mengatakan korupsi itu kalau saya masuk ke kantong saya nggak masuk ke kantong kamu bisa nanti kapan-kapan oh iya dong dia tinggal datang mana tuh yang aku suruh simpan ini jangan linear begini dong berantas korupsi masa pimpinan KPK bicara begitu masa presidennya begitu masa menterinya kayak begitu ya itu gimana negara luar biasa di pasod artinya kita diingatkan kita dalam melihat hukum tidak boleh linear dan deterministic harus progresif you're the lawyer I'm not the lawyer oke terima kasih you're the lawyer you're the lawyer ya terima kasih Ibu Saud sudah mengingatkan kita semua para penegak hukum bahwa nggak boleh linear nggak boleh deterministic berarti conflict of interest itu selalu ada hubungannya juga dengan memperdagangkan pengaruh yes itu pasti itu sudah pasti keterkaitannya kalau kita melihat gratifikasi secara luar karena if you're nothing orang juga nggak anggap kamu kan oke masa orang mau kasih masa orang mau kasih duit kasih pinjam Pak Saud pesawat pesawat ya kecuali orang itu gila kali ya kalau pesawat masih jadi komisioner KPK bisa dipinjam kalau sudah di luar nggak mungkin ya itu kan common sense itu akal sehat argumentasi logika kan itu yang saya bilang kalau sudah ada komplek kopi interest logika argumentasi nalar itu tertutup bro pintunya di justified semuanya nebeng yang gitu-gitu loh jadi itu cara Kaisang menjustified bulan nebeng oke Bonsaud kan menarik nih kita kembali ke KPK KPK ini kan seolah-olah ambigiu ya kenapa saya katakan ambigiu tentang kasus Kaisang karena ada kasus yang agak mirip Kaisang dia sangat bernafsu kalau Anda tahu kasus kepala biacu itu kan bermula dari flexing flexing kemewahan keluarganya di media sosial kan mirip juga nih Kaisang mulanya kan flexing tuh kalau nggak kita nggak tahu juga kan flexing apa tuh jendela pesawat akhirnya kan KPK menelusuri karena dari hasil flexing kemewahan keluarga kepala B. Cukai itu akhirnya KPK masuk tuh menelusuri dan betul kan bermula dari keluarga akhirnya terbongkar lah bahwa ternyata kepala B. Cukai ini menerima swap gratifikasi dan akhirnya bisa dihukum dibawa ke meja hijau kenapa dalam kasus kepala B. Cukai Makassar KPK itu punya standing posisi hukum itu kan jelas kan tapi kenapa dalam Kaisang dia mulai berayun-ayun tidak konsisten padahal sebenarnya kasusnya mirip bermula dari flexing keluarga kira-kira menurut pasal apa sih menyebabkan KPK sebenarnya lagi-lagi saya harus menegaskan inilah akibat dari dirusaknya KPK dengan undang-undang KPK yang baru itu oke akibat 19-2019 revisi revisi itu dia sudah menjadi institusi yang sangat-sangat tidak independent dan itu kita analisis ya sehingga kemudian ada sesuatu yang dirusak di KPK yang saya sebut nilai iya kan value-nya ya value-nya nilai oke kita kan kenal yang namanya jujur peduli mandiri tanggung jawab disiplin itu benar sembilan nilai itu kan itu di kepala kita itu Pak di luar kepala induksi pertama di KPK itu sembilan nilai lu ingat itu sampai kita tidur pun sampai orang gak ngerti naik helikopter itu nilai berapa yang dilanggar nilainya sederhana itu sebabnya begitu masuk KPK gue jual tuh Rubicon walaupun itu bukan hasil korupsi kan tapi gak enak kalau gak ya anda jangan jangan bergabung disini gabung disini anda ikutin sembilan nilai ini nah sekarang kita kembalikan dengan pimpinan-pimpinan itu kalau salah satu nilai itu kan adil adil gak kayak begini disiplin gak kayak begini jujur gak kayak begini kan jauh dari itu jadi mereka sendiri sudah tidak paham dulu kan kita singkat tuh jujur peduli mandiri disini tanggung jawab sederhana segala sama itu kita gampang mengingatnya waktu itu disebutnya jupe mandi tangker sebedil kan gitu kan terus sekarang diganti jadi jumat bersepeda katanya disingkat sampai ada orang DPR jumat bersepeda itu dia pikir naik sepeda beneran gitu padahal itu singkatan dari nilai-nilai itu jadi jujur peduli jadi maksud saya sampai begitulah cara kita untuk mengingat bahwa anda tidak boleh membuang nilai yang satu menyimpan nilai yang satu jadi artinya gini kalau anda jujur tapi penakut gak perlu di KPK gak perlu jadi walaupun orang itu jujur sekatnya penakut percuma aja gak percuma makanya jujur peduli mandiri disiplin tanggung jawab berani sederhana adil apal tuh bro itu gak boleh dibuang nah sekarang ada gak di mereka jangan-jangan mereka juga gak paham itu karena itu kan nilai itu sumpah yang udah kita pegang harus kita embankan kalau ada join di KPK ikuti nilai ini gitu nah sekarang anda pilih-pilih kasus anda gak jujur anda gak peduli dengan masyarakat yang penuh ketidakadilan anda tidak disiplin dengan pekerjaan anda sendiri ya kan nah ini yang saya katakan nah ini pertanyaannya kembali lagi ini pansel lagi jalan nih bisa gak ini ketemu orang yang bener-bener memahami sembilan nilai ini oke menarik lagi tuh karena Bung Saud menyinggung apakah kemungkinannya pahala nenggolan ini agak mbalelo pernyataan-pernyatanya seolah-olah membela Kaisang ini karena dia sedang ikut tes capim apa kira-kira ada pengaruh itu juga kalau semua rakyat berpikir seperti itu termasuk saya gak boleh disalahkan juga ini analisis boleh salah kan karena lagi nyapim kemudian dia yang cari sesuatu yang kemudian berharapan pansel ini pansel kan udah bagian pemerintah iya dong jadi agak susah dipercaya juga ya iya KPK ini udah bagian dari pemerintah itu udah jelas konstitusnya begitu itu legalnya begitu anda gak bisa mengatakan bahwa mereka betul-betul independen independen antara dirinya dengan Tuhan ya saya bilang kan begitu ya yang kita cari datang ke KPK itu kan kayak kita gitu kita datang dengan siapa kak kita dengan Tuhan kita dia gak peduli siapapun hijau, merah, biru, kuning gak ada urusan gak ada urusan kalau memang ada bukti ya kita kita selesaikan jadi sekali lagi kembali lagi pahala mungkin bisa jadi masuk di situ jadi ada konflik of interest lagi kan agak sulit kan kita menjawab dengan pahala konflik of interest kan konflik kepentingan lagi ya tapi sebenarnya dia sebaiknya tidak membahas itu nah itu office government optetik udah bisa ngomong kalau di Amerika eh lu jangan tangani tuh lu jangan tangani lu lagi ikut pansel tuh panselnya kita tahu undang-undang 19 juga itu bagian dari pemerintah oke stop lu ngejain yang lain aja kan gitu kan harusnya dia keluar dari menangani kasus oh iya dong itu sudah pasti dan itu happy buat pahala dia gak punya beban sehingga dia bertempur adil dibandingkan calon lain yang gak punya sempat untuk expose kan pahala jadi taking advantage disini kan ngambil keuntungan kan oke yang itu potensi komplik of interestnya tinggi kalau taking advantage itu yang udah diingatkan dulu lagi dalam di dalam UNCAC sebenarnya piagam PBB anti korupsi gitu berarti ini ini bener-bener bahwa kita harus pahami betul topoksi kita ya di KPK itu yang penting ya bong sawd kan kalau kita melihat ini tadi bong sawd katakan ini kan kaisam bukan baru pertama kali tahun 2023 udah pernah kemudian juga Bobi udah pernah tapi ada yang menarik bong sawd ternyata kalau kita lihat dua tahun lalu keluarga Mulyono ini sudah dilaporkan ke KPK oleh oh iya bro udah wawancara UBED ya UBED dari WNJ oke tapi rasa-rasanya biasanya kan kalau laporan masuk harus ada kewajiban dari KPK itu untuk menyampaikan progresnya sejauh mana kalaupun belum ditemukan alat bukti ya dia sampaikan aja kenapa sampai dua tahun ini baru setelah orang ribut-ribut ini kok gak pernah kita kedengaran sejauh mana kasus ini yang sudah dilaporkan UBED itu ya dari WNJ kalau menurut bun sawd apakah lagi-lagi karena memang KPK memang ini sudah tidak berani menyentuh kekuasaan karena dia sudah berada di rumpun eksekutif atau ini kembali kepada personal individu pimpinan KPK kan arti begini Bung sawd saya mau katakan kalaupun undang-undangnya memang sudah tidak memungkinkan tapi kalau para komosionernya itu seperti yang tadi Bung sawd katakan orang berani dan punya integritas tinggi kan tidak perlu dia takut undang-undang jelek juga kalau dipegang kira-kira kalau menurut apa sih yang terjadi iya memang aku belum jelas ya seperti apa sebenarnya apakah UBED lah ya UBED lah Badrun apakah dia pernah dipanggil untuk komunikasi bro UB ini kami sudah pelajari bro jauh nih ternyata atau masih ada yang perlu Anda lengkapi ada nggak dipanggil sejak ini nggak pernah dia nggak pernah dikasih progres itu saya sudah menjadi tanda tanya dia harus dipanggil dijelaskan laporan kamu Tenggara Sekian yang ini mengenai ini coba ada nggak pembuktinya kan kita OTT itu kan kayak begitu awalnya kan ada orang laporan kita dalamin panggil dia walaupun clandestine orang nggak tahu bahwa UB dipanggil makanya saya kan nggak tahu apakah UB pernah dipanggil nah itu satu terus kemudian dari sisi merekanya seharusnya mereka proaktif karena ini high profile person dan BCS ini menentukan nasib pemberantasan korupsi di Indonesia dan nggak heran kenapa 10 tahun terakhir sampai kita kayak begini ketika perlaku korupsi itu masuk yang disebutnya sebagai variable-variable ekonomi kemudian itu tidak ditata dengan baik dia masuk ke variable-variable lain demokrasi itu sebabnya 9 lembaga yang menilai indeks persepsi korupsi kan masing-masing fokus ada fokus ekonomi fokus menegakkan hukum fokus demokrasi ya kan terus fokus penyelenggaran negara dan seterusnya dan seterusnya nah itu yang saya katakan kembali lagi akibat dari kita tidak melakukan penindakan dengan baik dari perilaku korup ini akhirnya kita terpuruk sampai sekarang ini cara kita berdemokrasi dengan angka IPK hancur hancur 3-4 cara kita berdemokrasi kan kita dapat angka 25 penegakan hukum kita dapat angka 24 lebih rendah lagi ini pernah dipahami gak oleh KPK kan mereka kemana-mana ngomong indeks persepsi korupsi bahkan transparse internasional kalau mau meluncurkan apa namanya indeks persepsi korupsi IPK ada deputinya di situ kamu tahu gak yang 9 lembaga ini sebenarnya itu yang menilai indeks persepsi korupsi ini cara kita berdemokrasi pun kita dinilai dirata-ratain dapat 3-4 jadi kalau dikatakan bahwa kemudian kita hanya fokus di angka saja fokus di uang saja ini gak ditata dengan baik masuk kemana-mana memutuskan IKN dengan cara begitu memutuskan kereta api cepat dengan cara sebegitu itu potensi kerugian negaranya tinggi loh dan saya pikir ini IKN ini akan terjadi state loss ini kalau state loss artinya nanti itu dibatalkan kan saya dengar mau dibatalkan atau tidak kalau itu dibatalkan state loss dan itu pidana bro kerugian negaranya tinggi bayangkan kalau unsur kerugian negara dilangkar nah bisa lolos inilah orang tidak makanya UNC si piagam PBB pasti baca kalau ada tulisan-tulisan di media Indonesia akan menghapuskan state loss mengganti pasal-pasal ini dengan yang lain itu mereka pasti tertawa orang memperluas cakupan berantas korupsi kok kamu malah membersempit menghilangkan terminologi perugian negara ini memang kayaknya otak kita udah rusak semua kayaknya gak apa-apa Bun Saud kalau orang lain yang rusak otaknya kalau mantan pimpinan gak boleh rusak otaknya itu yang bahaya dia harus menginspirasi terus karena kalau mantan pimpinan KPK sudah rusak otaknya kasian agenda pemberantasan korupsinya orang pasti melihat oh berarti ini ruang dan waktunya gak cocok dia cuma punya integritas bagus ketika dia di KPK tapi kalau dia keluar dia menjadi rusak juga itu yang berbahaya itu sangat disayangkan akhirnya orang kehilangan inspirasi kehilangan role model iya Bun Saud kita kembali lagi tadi kan ini menarik nih bahwa KPK sekarang tidak memberikan progres progres report kepada pelapor harusnya itu menjadi kewajiban kan kita menerima laporan memberikan progres report supaya si pelapor tahu tuh sejauh mana kan harusnya begitu tapi ini kan lagi-lagi tidak dikerjakan KPK terhadap kasusnya UB Della Badrun sepengetahuan kita UB gak pernah dipanggil untuk menjelaskan bahwa ini clear tidak ada PSD OP dana sampai hari ini kita belum dengar itu gak pernah dilaporkan sejauh mana progres reportnya kan tindak lanjut mereka lakukan apa ya misalnya ini kita masih melakukan misalnya pull bucket kan harusnya begitu biasa dulu kan kita ini masih tahap pull bucket nih di Dumas kan gitu kan belum naik ke investigasi belum naik ke penyelidikan harusnya kan begitu tapi kan gak pernah berarti gak ada progres report ya berarti ada sesuatu yang tidak sebagaimana mestinya ada SOP mungkin yang tidak dijalankan ya seperti itu ya karena bagaimanapun pimpinan harus diberitahu apakah pimpinan di dalam diberitahu terus pimpinan ACC simpen dulu kita gak tau disposisinya kan tapi kan dia harus panggil UBAI ya betul bahwa pimpinan memutuskan atas masukan dari staff dari deputi pencegahan atau pengaduan masyarakat ya ini tidak memenuhi kriteria pasal yang mana katakan begitu ya ya katakan begitu sehingga kemudian pertanyaan kembali lagi kita masih mempertanyakan juga apakah mau di level staff atau di level pimpinan sehingga kemudian ini mendem gitu tapi apapun UBAI harus diberitahu karena dorongan pengaduan masyarakat itu yang kita minta selama ini OTT itu kan datang dari pengaduan masyarakat jadi kalau orang menganggap lapornya gak ditindak lain itu nanti orang gak mau lapor lagi ya jelas padahal kita tahu paling tidak ada 8000 surat yang masuk ke PIK per tahun oke saya selalu mengatakan yang 8000 ini bukan orang gila nih ngirim-ngirim surat kurang kerjaan ngirim-ngirim surat ke KPK mungkin buktinya yang kurang tapi lu dalemin dong saya selalu pernah bilang di banyak tempat lagi jalan di mall ini saya kasih satu contoh ya begitu banyak laporan itu kadang-kadang masyarakat itu menggunakan intuisinya tapi dia gak punya informasi dia tulis di suatu kertas kayak begini lagi di mall saya dikasih dikasih Pak Saud tetangga saya kaya banget tangkep dong nah bagi kita mungkin loh kok gitu bagi orang yang mempunyai sense of intelligence yang baik kamu tanya dia siapa tetanggamu jangan-jangan menteri juga kan iya jadi makanya saya bilang selengkap apapun informasinya ubai anda harus lapor kasih tau ubai baik laporan kamu terima kasih berterima kasih dong orang udah ngelapor ada orang yang berani melapor KPK itu digaji untuk itu ada orang bantu anda gak ada feedback ini kan jadi gimana ini cerita kayak begini tugas penegak hukum dia lah melakukan investigasi ya yes dan kalau katakan kurang lengkap kamu yang nyari iya bukan pelapornya disuruh cari alat bukti karena pelapor kan cuma menyampaikan petunjuk sesimpel tadi itu pak tetangga saya kaya banget Pak Saud tangkep dong dalemin siapa tetangganya dia gak gila bener dia itu kalau dia pengusaha gak mungkin lapor orang pasti iya dia tau bahwa ini pejabat negara iya karena kita tau KPK itu sasarannya adalah penyelenggara-negara jadi ini lagi-lagi saya pikir memang 10 tahun ini rusak nilai ini 10 tahun berarti 10 tahun masa kepemimpinan Jokowi oh iya kan indeks persepsi korupsinya tetap 34 berarti saya luruskan berarti selama periode kepemimpinan Jokowi IPK Indonesia hancur hancur itu gak bisa dipungkir pertama dia menjabat 34 kita pompa naik ke 36 37 OTT kita doublein gak naik tetap 37 tapi naikin lagi 40 ya kan sekarang undang-undang KPK yang kita minta waktu itu Jokowi mengeluarkan perpu tapi gak dikeluarkan terus anjlok menjadi 34 which is itu sama dengan tahun pertama dia mulai memimpin di Indonesia 34 jadi dari sisi pemberantasan korupsi actually he did nothing he did nothing for the country oke terrible berarti kita harus menyatakan dengan jujur bahwa masa pemerintahan Jokowi agenda pemberantasan korupsi jalan di tempat atau mundur kalau saya bilang jalan di tempat oke lah mungkin kita apresiasi sendiri karena ada beberapa kerjaan yang baik juga gitu ya tapi actually pemberantasan korupsi you did nothing karena dia tetap di titik 0 oke setelah kemudian titik 0 kita anggap titik 0 nya di angka 34 gitu ya kan ya itu mungkin yang perlu kita pahamkan untuk kemudian pemerintah yang mendatang apa upayanya harus mengevaluasi ya oh yes yes Bung Saud menarik nih kalau gak salah kemarin itu Bung Saud menemani Pak Busro ya mempertanyakan kasus Blok Medan oh iya ke KPK juga nih mantan pimpinan KPK kalau gak salah ya iya 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 itu gimana sih itu sebenarnya kasusnya Bung Saud apakah ada indikasi korupsi itu sehingga dipertanyakan kasus Blok Medan yang katanya ya diduga nih ada sedikit permainan disana antara Bobi Hayan Ayu ya anaknya Pak Joko itu gimana sih sebenarnya kan kita lagi-lagi analisis ya menganalisis kita pakai pendekatan regional aja teori regionalisasi lah katakan oke wilayahnya di Medan tambangnya dimana kok bisa lari ke sono gimana ini bisa terjadi kan karena ada di atas kan oke ya kan gak mungkin juga ini kalau yang namanya Polres Kodam itu kan ada wilayahnya ini jauh banget ini pindah ke sono nih wilayah tamannya di Maluku Tara iya wilayah terjadi disini berarti kan ada sesuatu di atas yang mengorkestrasi ini siapapun mereka di atas ini yang memastikan kepada kita bahwa sebenarnya konflik kopi interest dalam pengertian akhirnya tindak peristiwa tindak pidananya itu bisa terjadi karena kita belum mendalamin juga sebenarnya apa transaksionalnya kayak apa oke apakah karena dia hanya dapat izin konsesi atas nama oke nah itu kita juga teliti bagaimana dia memperoleh perizinan disitu iup-iup iupnya segala macem iup tambang ya ini kan menjadi pertanyaan yang menarik oleh sebab itu teman-teman tidak ada keraguan ini sesuatu yang aneh beyond his all apa authority gitu loh ya kan melewati dari batas-batas kekuasaan dia sampai ke sana nah kemudian orang bertanya kan banyak yang lain Pak Sawot bukan ini aja yang lain kita gak tau karena kita tau informasinya waktu itu Pak Sawot ke KPK ketemu siapa tuh ya kita ketemu dengan pimpinan oke Pak Nawawi oke disampaikan itu kasus kita sampaikan mempertanyakan atau disampaikan ya kita memberikan memberikan kita sampaikan ini mereka mengatakan ya tentu akan mendalamin itu kan gitu masalah iup ya ya jadi harapannya bahwa kalau kita memang ingin melihat apanya pemberantasan korupsi dengan baik dengan 9 nilai tadi itu saya juga ingatkan kembali lagi disitu jadi Pak Sawot ingatkan Pak Nawawi ya oh ya beliau merespon itu tetapi kemudian nanti ya seperti yang di DPR Pak Nawawi mungkin agak sedikit berretorika tentang bahwa ini kolektif-kolegial tidak sendirian bisa dipahami bisa dipahami tetapi kita juga sejauh ini kan belum bisa mendengar eksposnya ke media kasus ini seperti apa belum pernah ditindak lanjut ya belum jadi kan kan gini Bunga Braham kita tahu bahwa yang namanya pemberantasan korupsi itu kan sarat utamanya Anda harus transparan transparansi Anda kalau nggak transparan gue curiga pokoknya ya nggak nah itu sarat pertama merantasan korupsi ini kan nggak ada transparansinya itu baru akuntabelnya baru yang namanya komplek-komplek itu kan nggak kita lihat bahwa mereka memenuhi kriteria itu ya orang bilang itu asas-asas pemberantasan korupsi paling dasar itu kan harus transparan Anda harus terbuka tapi kita nggak lihat itu gitu oke oleh karena itulah Pak Saud ke KPK tuh supaya transparansi oh ya menjelaskan itu minta diminta diminta untuk ditransparansikan itu kasus betul betul itu berarti mempertanyakan Pak Saud ya tentang desas-desus kita lagi desas-desus kasus dugan korupsi terhadap pemberian yub nah tambang yang paling utama betul yang paling utama kan sebenarnya azaz praduga tidak bersalah itu harus di depan oke kasian juga kan oke ya kan menantu presiden disebut-sebut orang padahal dia nggak menerima sesuatu atau putrinya ini kan kita abuse ini kita oke iya dong oke orang-orang sebaiknya harus dikelirkan siapa yang bisa mengkelirkan ini karena kaitan yang punya negara-negara ya KPK ya nanti mungkin kalau KPK nggak bekerja bisa juga dari kepolisian bisa juga dari kejaksaan untuk mengklarifikasi ini jangan lupa presidiwa bidan ini 18 tahun dari luar saja kan jadi kapan saja bisa saja jadi bukan sekarang nanti pimpinan KPK yang mendatang bisa mendalam ini gitu yang penting bisa dihentikan ya bisa jadi juga mereka hentikan ya iya karena sudah bisa SP3 karena mulai SP3 sekarang oke jadi berarti kalau kita lihat terlalu banyak kasus-kasus yang diidentifikasi bisa melibatkan lingkaran keluarga Mulyono ini semua sudah dibawa ke KPK kan mulai dari tadi kasus dugaan gratifikasi JET yang digunakan KESANG yang Pak Saud katakan jangan dilihat tahun ininya tahun 2023 juga sudah pernah kemudian tadi kasus Blok Medan pemberian izin usaha pertambangan kemudian dan lain sebagainya karena Pak Saud katakan harusnya kan dibongkar mulai dari keluarga sampai ke atas karena kalau kita lihat karena gini Mumpraham kalau pikiran saya pikiran saya nih common sense saya oke saya melihat bahwa anak saya melakukan atau putra-putri saya melakukan komplik kopi intres dia tidak melakukan sesuatu sebenarnya itu pasar 55 ikut serta ikut serta bro oke bener gak oke dia tahu tuh anaknya kayak begitu tapi diem aja dia diam atau jangan-jangan dia mendorong syukur tidak mendorong tapi diem saja pun by omission by omission itu pasal 55 bro jadi mulai dari anak sampai bapak kena semuanya oke iya 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 loh kok begitu oh iya baca lagi dong pasal 55 itu apa gunanya disana peran serta yang terdapat di bawah omission jadi sekali lagi bapaknya membiarkannya membiarkan dia tahu tapi membiarkan itu namanya pasal 55 itu gak boleh karena tahu ini pidana sebenarnya kok didiemin itu kan jelas ya iya berperan serta ini luas nih bro artinya bro masih jauh nih oktober dikit lagi ntar lagi oke jadi kita semakin paham nih bahwa memang aparat penegak hukum itu gak boleh terlalu linear ya deterministik oh iya ini ini extraordinary crime and you're thinking sangat ordinary you lose man you lose lose ya iya 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 menarik nih masukkan bun saat bahwa harusnya kita gak melihat secara sempit iya linear harusnya kita melihat secara luas karena ini extraordinary crime negara-negara yang memiliki indeks persepsi korupsi yang tinggi let's say tetangga kita yang paling dekat Singapura mereka melakukan sedetail itu oke sehingga kemudian mereka terus 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 kepercayaan masyarakatnya tinggi kepercayaan internasional tinggi investasi baik kemudian masyarakat yang lebih sejahtera dan seterusnya dan seterusnya jadi itu semuanya adalah memang dia bertahap ini kan kita gak mundur loh tadi kan kita bicara orang mau menghilangkan pengertian kerugian negara oke berarti Bun Saud katakan kenapa pemerintasan korupsi kita menjadi mundur karena kita terlalu sempit terlalu linear deterministik melihat apa yang dimaksud unsur kerugian negara bahkan sekarang kalau kita lihat ya mantan pimpinan KPK hari ini dengan pengacara Mahathir Ismail mengajukan judicial review termasuk IMK ya di pasal 2 juga ya pasal 2 ya masalah kerugian negara kira-kira seperti itu ya nah itu yang saya bilang kembali lagi saya kita gak tau mereka mana yang mau dihapus mana yang di ini tapi pasal 2 itu oke kalau dia pengertian pengen diperluas oke itu tuntutan piagam PBB anti korupsi yang kita kita tanda tangan harusnya diperluas diperluas pak kalau kita ingin mengatasi korupsi itu bukan berarti mesti dia ngantongi enggak pak oke bapak melakukan sesuatu kemudian negara tidak memiliki daya saing rakyat tidak sejahtera seperti contohnya IKAN ini apa sejahtera masyarakat sempat oke itu potensi korupsi pak jadi jangan terlalu sempit melihatnya jadi yang dibangun oleh sebuah upaya pembangunan ekonomi sosial politik tujuan akhirnya adalah keadilan yang gak adil long dia punya tanah disitu katanya hanya punya punya HGU dia oke kan masyarakat sempat hanya boleh HGU kan gak boleh itu bukan tanah dia gitu itu pun sudah sebenarnya sudah menimbulkan perilaku ketidakadilan dan ujung dari ketidakadilan itu perilaku korup konflik konflik dan itu yang saya katakan kembali lagi kalau kita kita lihat bagaimana akhirnya orang masih memperdebatkan pasal 2 tadi itu ya bahkan mereka pasal 2 nya dihilangkan pasal 3 nya diobah ini saya gak ngerti baca lagi kan PBB sudah mereview kita pengertian state loss di Indonesia itu sangat sempit oke dihitungnya itu dari uang no 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 bukan dari uang perilaku yang menimbulkan ketidakadilan pun perilaku yang membuat Indonesia tidak memiliki daya saing that is korupsi korupsi iya oke menarik nih berarti menurut Bung Saud justru ini yang kita khawatirkan kalau ini yang kita wacanakan untuk mereview ya ya tentang unsur kerugian negara ini bisa menjadi pintu masuk para koruptor untuk membonceng jadi penumpang gelap disitu ya mempermudah menjadi penumpang gelap di judicial review dan mereduce pengertian kita bahwa korupsi itu extraordinary jadi disitu kan beberapa diantaranya menghapus pasal 2 dibuang itu kerugian negara gak ada pasal 3 nya direview sama dia pejabat negaranya dibuang swastanya dibuang padahal kan ini korupsi ini tidak hanya dilakukan oleh penyeranggaan negara negara swasta juga kan begitu jadi sekali lagi ini menjadi pertanyaan buat kita bahwa kemedepan ini kita kayaknya semua harus duduk baik-baik kita dari dulu karena mulai Bung Bram di KPK undang-undang 3199 itu harus kita ubah lagi walaupun udah direview 2002 itu harus dilihat lagi karena ketika kemudian PBB menyarankan pengertian-pengertian state laws tadi itu harus dijabarkan lebih detail tidak hanya diengertikan rugi dalam kenertian uang rugi kamu gak ngambil kamu gak korupsi PBB sudah mengingatkan kita sekarang malah itu dibuang ini saya bilang udah luar biasa penyusutannya makanya kita harus berhati-hati terhadap isu ini ya oh ya oke oke Bung Saud menarik nih karena masalahnya tadi Bung Saud singgung-singgung bahwa Oktober sudah dekat kira-kira nih Bung Saud ya kalau misalnya apa ada dugaan Bung Saud bahwa teman-teman di KPK ini sengaja mengulur-ngulur ini kasus Kaisa kasus yang sudah disampaikan Ubi Dela Badru kasus Blok Me dan sengaja diulur-lulur nanti mungkin baru ditindaklanjuti setelah Presiden Jokowi selesai analisis boleh saja seperti itu tetapi kalau kita kembali kepada sistem nilai yang ada di KPK yang kita itu kan nilai yang udah kita gali sekian puluh tahun itu Pak dan itu ternyata ampuh sampai 2019 itu jadi artinya mereka harusnya seharusnya mereka memahami bahwa sebenarnya apa yang mereka ajarkan ke orang lain kan mereka ngajar tuh setiap hari yang disebutnya koordinasi supervisi monitoring penjagaan penindakan saya gak ngebayang tuh mereka lagi bicara itu orang pasti ngeliat tuh makanya kemarin seperti ngerul gufron ya ngerul gufron kan yang cerah bapak urusin aja urusan bapak karena yang ngerjangan najarin kami aku juga ngerti aku juga ini pengajaran anti korupsi nih katanya dia bilang tuh dari satu partai itu kan nah itu kan saya mengatakan once you gak meninspiring the people mencegah korupsi you nothing actually kamu gak ada apa-apanya ya dan sekarang kembali lagi kalau kita menunggu-nunggu hasil ini sampai menunggu pemerintahan mendatang sampai menunggu komisioner yang baru ya kalau begitu kamu digaji berapa nih kita bisa tanya nih KPI-nya bener gak oke jangan sampai dia tidak sampai pada KPI-nya ya iya kalau dulu kan kita jelas Jelas KPI-nya ya 300 kasus per tahun kita kejar 300 ini saya jangan-jangan KPI-nya mungkin karena KPI-nya udah terpenuhi kali ini kita simpen aja atau mungkin memang KPI-nya diturunkan atau KPI-nya diturunkan atau KPI-nya terpenuhi tapi dia sebenarnya tidak paham apa yang di dalam undang-undang KPK bahwa kasus-kasus yang menarik perhatian masyarakat itu prioritas prioritas ya ya prioritas itu stated di dalam undang-undang bro kasus yang menarik perhatian masyarakat itu menjadi kalau begitu kalau tiap hari ditulis media jadi walaupun kasus yang kecil bisa jadi menarik perhatian masyarakat yang gak juga masyarakat gak gila juga bukan itu indikatornya iya kan indikatornya itu kan harus jelas harus jelas jadi artinya yang menarik itu kenapa karena menyangkut kekuasaan yang sangat tinggi menyangkut tata kelola yang tidak baik menyangkut komplik kopi interest menyangkut memperbagikan pengaruh dan seterusnya itu kan ada variable disitu kenapa dia menarik perhatian masyarakat ya saya berharap semua perguruan tinggi mari kita serius karena ini saya lihat sudah kita sudah degradasi benar kita turun benar ini pemahamannya coba kembali lagi review yang dibuat oleh PBB tentang state loss yang dimaksudkan itu Indonesia belum mendalam itu secara detail coba kita lihat lagi sehingga kemudian jangan ini hanya dicetuskan oleh seseorang karena kemudian dia pergi ke MK MK tinggal ketok begitu saja tidak pernah mengajak si Ali atau apa tidak pernah tanya ke kita tidak pernah tanya jangan kita lah orang lain mungkin kalau Pak Abraham tanya maksudnya tanya ke KPK nanti mungkin kan bilang komplik kopi interest itu Abraham Samad jangan ditanya itu ada podcastnya dia tidak maksudnya orang di KPK kita tanya orang lain kita kan hanya menjelaskan disini bahwa please tokoh-tokoh perguruan tinggi harus diminta penjelasannya mungkin kita harus nanti tanya juga PBB-nya eh yang lu maksud ini apa sih state loss ini kerugian negara ini iya undang-undang itu kan ada penjelasan jadi sekali lagi supaya kita dianggap tidak hanya menyebarkan kebencian karena kita tidak suka komplik kopi interest karena orang mau habis masa jabatan no 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 next we're not going to be that kita ini sekarang kita ini sekarang membuat Indonesia janji Prabowo membuat pertumbuhan ekonomi 8% pertumbuhan ekonomi 8% Prabowo harus buat indeks persen perusahaan korupsi 60 oke Abraham Samad harus dukung tuh iya kita harus dukung iya 60 jadi jangan-jangan jangan dianggap kita ini karena benci kita hidup di Indonesia sampai kiamat pokoknya kita mendukung Prabowo untuk melakukan pemberatasan kerusi tanpa pandang bulu yes itu udah jelas pokoknya dia udah given bahwa dia chosen by the people gitu ya kan jadi kita mendukung Prabowo tapi Gibran bagaimana itu nanti Prabowo yang mengerti karena memang banyak teori yang bisa dipakai untuk mendekati pribadi yang satu ini jadi kita tunggu aja tapi saya pikir Prabowo akan berada pada tempat yang dia pahamlah memimpin dia seorang prajurit yang ngerti Sabta Marga yang disebutnya sebagai kejuruan keadilan keberanian dan itu ada di dia oke luar biasa terima kasih banyak Bun Saud telah mencerahkan kita menginspirasi mengedukasi sehingga kita bisa membuka mata hati kita karena kadang-kadang mata yang ada di kepala itu tidak setajam mata hati biasanya itu tertutup karena konflik konflik interest oke jadi teman-teman hilangkanlah konflik interest agar supaya mata hati kita lebih terbuka untuk melihat kebenaran dan keadilan sampai ketemu di episode berikutnya di Abram Samad Speak Up selamat menikmati 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 selamat menikmati